Halo pemirsa youtube, ini adalah bagian yang sudah dipotong tadi kemudian saya akan menjahitnya ini sudah ada bagian 20 cm untuk jaraknya kemudian saya akan melipat bagian ini lipat saja, perhatikan tangan saya untuk anda dan harapan saya untuk anda silahkan bagikan video ini tanpa terkecuali untuk anda semua oke, beginilah adanya bentuk dari gorden yang saya buat disini gunakan saja jarak ini adalah bagian ini jaraknya 4 cm oke, disini adalah jaraknya 4 cm 4 cm untuk jaraknya kemudian jahit saja inilah bagiannya oke, perhatikan tangan saya untuk anda kemudian anda bisa melihat sudah saya buat ini adalah bagian tengah-tengah kemudian saya akan meninggalkannya dahulu saya akan menjahitnya bagian pinggir kiri dulu seperti ini sama seperti yang tadi ya untuk jaraknya adalah 4 cm oke, perhatikan tangan saya untuk anda samakan saja jarak awal dengan jarak terakhir untuk itu perhatikan tangan saya untuk anda oke, seperti ini jahit saja gorden ini berdasarkan jarak yang sudah ada sesuaikan saja antara jarak keduanya kemudian jahit bagi anda yang baru belajar menjahit gorden saya akan mengajarkan anda memberitahu anda tentang cara membuatnya kemudian disini lihatlah sudah ada bentuk bagian tengah-tengah kemudian lipat saja oke, saya akan mengulangnya lagi ya lipat saja bagian tengah-tengah ini seperti yang anda lihat lipat saja seperti ini setelah lipat ambil bagiannya kemudian lihat nah, lipat menjadi dua bagian oke, setelah lipat jahit saja bagian ujung-ujung atau bagian yang sudah ditandai ini perhatikan tangan saya untuk anda oke, setelah dijahit lihatlah ini adalah bentuknya disini ya yang sudah saya jahit ya untuk anda silakan bagikan tutorial gorden ini oke, setelah jahit lihat bentuk lipatan ini kemudian jahit lagi oke, lihatlah bentuknya saya akan memperlihatkan ke bagian bagian lantai yang sudah dibuat tadi oke, seperti ini ya perhatikan tangan saya untuk anda di bagian itu saya akan membentangkan kembali untuk tutorial ini disini ini bagian belakang yang sudah dijahit kemudian bagian depan seperti ini perhatikan tangan saya untuk anda ini adalah reel jahitan oke, untuk anda semua setelah dibuat seperti ini anda bisa melakukan atau merapikan gorden yang sudah ada ini berbentuk setrika menggunakan setrika setrika listrik oke, kira-kira bentuknya akan bagus jika anda membuat bagian ini di setrika oke, kira-kira seperti yang anda lihat ini ya begitulah untuk selanjutnya tanpa terkecuali untuk anda tolong bagikan video ini dimanapun anda berada tolong bagikan semua ya nah, ini adalah bentuknya anda bisa membuatnya lagi di rumah anda di tempat anda sendiri oke, kira-kira seperti itu kemudian ini adalah jahit bagian bagian gorden untuk dibuat menjadi gorden yang cantik untuk nantinya oke terima kasih, terima kasih dan ini adalah hasilnya oke, thank you salam tutorial gorden salam tutorial gorden selamat menikmati